bertemu lagi dengan origamiku kita akan membuat kala jengging seperti ini kita mulai siapkan kertas origaminya kita lipat seperti ini pastikan di cek dulu di cek dulu di cek dulu seperti ini cek lagi seperti ini cek juga pinggirnya rata buka buka pastikan garis yang ini kita press ya supaya kita bisa membentuk seperti ini ya nah seperti ini kita pastikan dalamnya ini rapi juga rapi ya tuh rapi kita cek lagi nah seperti ini harus dirapikan sama dalamnya nah sudah ya sudah ya nah sudah itu kita lipat yang sininya ya yang bagian ininya nah kita lipat supaya lipatnya sama rata langsung kita kiri kanan seperti ini nah kanan dan kiri ya dilipat seperti ini supaya sama-sama langsung dilipat nah seperti ini pas di garis tengahnya yaitu ini juga sama-sama dilipat nah sudah setelah itu kita tekan ke dalam masukkan yang bagian sini kita tekan dibalik kita tekan juga sudah itu kita buka buka dan buka semuanya nah ini garisnya sebagai patokan nah seperti ini nah kita lipat kiri kanannya ya seperti ini samakan lapikan dulu supaya nggak peleot-peleot oke 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 ya yang ini juga buka nah sama ya kita bentuk seperti ini dimasukkan ke dalam yang rapi yang rapi rapikan ujungnya kalau belum rapi ya nah sudah itu kita lihat ya nah ini kan yang di sini yang dilipat itu yang ininya seperti ini nah kita juga lipatnya supaya rapi langsung seperti ini nah ya kiri kanan supaya sama ininya tuh nah yang sini juga ya yang rapi yang rapi kita pastikan ini rapi ya kalau ada belum-belum yang rapi kita betulkan dulu nah yang rapi seperti ini nah ini kan seperti ini yang ini ya nah sudah itu kita balik kita lipat yang sebelah sini kita lipat juga yang sebelah sini ya jadi seperti ini nah bisa ya sudah itu ingat ya tadi sini kita lipat seperti ini sudah itu ini lihat ya ada ininya kita tekuk sampai di sini tuh nah tuh tekuk sini tekuknya situ nah sama sini pas dengan garis ini kita tekuk nah habis itu kita lipat seperti ini nah ini lurus ya nah sama ini juga kita tekuk yang sininya tuh pas garisnya ini sama ini sama juga kita seperti ini nah ini ya hasilnya ini lurus ini lurus dan itu kita tekuk nah ini ya karisnya terus kita sesuai dengan garis ini kita masukkan ke dalam kalau belum kelihatan kita tekuk lagi nah seperti ini ya seperti ini kita rapikan ya nah sama sini juga kita tekuk tekuk sama tekuknya yang ini ya di garis ini nah ini ada kelihatan garisnya kita tekuk ke dalam nah seperti ini nah seperti itu sama ya nah rapikan sudah seperti ini sudah itu kita tekuk sininya ke dalam nah seperti ini rata sininya ke dalam nah ini juga kita tekuk seperti ini bisa makan nah seperti ini rata ya lurus nah sudah sudah itu yang bawah kita naikkan ke atas nah seperti ini kita balik dulu nah sudah itu kita tekuk kira-kira segini nah nah terus kita tekuk nah nah terus kita tekuk lagi nah seperti ini bisa ya nah sudah itu kita balik kita bentuk atasnya seperti kipas nah tuh seperti kipas kira-kira setengah cm gitu ya kayak kipas begitu nah tuh ke depan ke belakang ke depan ke belakang ke depan ke belakang terus ke belakang nah nah seperti ini sudah itu ekornya kita bentuk ke depan nah seperti ini nah seperti ini nah sudah jadi kita kasih matanya nah yang sininya kita tinggal tarik ya jadi seperti ini tuh kita tinggal tarik ininya di belakang nah sudah jadi nah nah kita tarik sudah jadi iya 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 ini dia kalajengking origamiku do iya 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 iya